Janazah tidak ada, tetapi Nabi menyolatinya di mana? Di lapangan, bukan di dalam masjid. Dan sudah kita jelaskan bahwasannya sholat janazah di masjid tidak dapat pahala tempat. Tidak dapat apa? Pahala tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mizan Kutsiah. Beliau mengatakan sholat janazah di masjid tidak dapat apa-apa. Sholat janazah di masjid tidak dapat fadilatul makan. Bahkan mungkin bisa dikatakan mekerwa atau bagaimana. Mohon maaf Ustadz. Ini sudah menjadi kebiasaan, tradisi warga muslim Indonesia dan dipelopori oleh ulama-ulama aslafuna soleh, ulama-ulama kita pendahulu. Dan kalau tidak keliru ya, di Mekah Medina kalau ada jamaah haji wafat meninggal dunia, jamaah umrah meninggal kan juga di sholat di masjid. Mohon maaf Ustadz. Kalau saya orang bodoh, saya orang awam, saya orang tidak tahu apa-apa. Cuma kalau sudah ada tradisi ulama, bukan hanya setahun, dua tahun, bahkan puluhan tahun, ratusan tahun, itu kalau saya khusnudun saja. Khusnudun, beliau-beliau itu telah menemukan istimbad hukum, paduan antara tekstual dan kontekstual. Atau bahkan mungkin menemukan hadis atau dalil lain yang kita tidak temukan, yang lebih sohki, lebih soreh. Jadi khusnudun saja, jangan langsung tahkim, karena khawatir nanti ada dalil lain. Ternyata betul. Ternyata betul. Dalil yang jenengan tampilkan, hadis riwayat Abu Hurairah yang mengatakan, Rasulullah Dawuh, Mansolah alal mayid, Fil masjid, Fala syai'alahu, Orang yang menyolati mayid di dalam masjid tidak dapat apa-apa. Itu adalah dalil do'if. Yang dikomentari oleh An-Nawawi, karena periwayatnya, disitu ada orang yang do'if rawinya, walaupun soleh, yakni attau amah. Attau amah ini adalah perawi yang do'if dalam masalah ekiu, riwayat, walaupun dia soleh. Dan ternyata Rasulullah dalam satu khadis yang lain, riwayat Siti Aisyah radiyallahu anha, itu menyolati Ibnu Baydok dan saudaranya, yakni Suhail, itu juga sholat di dalam masjid. Aisyah menghentikan bahwa, Wallahi. Aisyah Dawuh bahwa, Wallahi. Wallahi, ya. Laqad sallallahu alaihi wasallam ala benai Baydok, sungguh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensolati dua anak Baydok di dalam masjid, yakni Suhail dan saudaranya. Ada riwayat lain mengatakan, Masya Allah, ma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail ibn Baydok ilafi jaufil masjid. Tidaklah Rasulullah mensolati Suhail ibn Baydok, kecuali di dalam masjid. Gimana? Jadi, ternyata, kalau dua hadis itu sama, maka peluangnya adalah hilaf, Ustadz. Kalau sudah hilaf, ya munggu kita ikuti yang mana, tapi jangan menyalahkan yang lain. Ya hilaf saja. Hilaf saja. Atau dikaji, ditarji, mana hadis yang lebih sohi, lebih kuat, dan mana yang hadis doib. Ternyata, masih lebih baikkan tradisi ulamak-ulamak kuno, tradisi orang-orang dulu, guru-guru kita yang melakukan ritual solat jenazah di masjid. Nah, ini juga didukung oleh As-Syafi'i, An-Nawawi, Ibn Hanbal, dan karena mayoritas warga Indonesia adalah syafi'iyah, mungkin juga kajian kontekstual, karena masjid itu adalah tempat yang mulia, dan karena masjid itu luas, sehingga tidak mengkhawatirkan, tidak tertampung jamaah yang solat jenazah ketika meludak, dan mungkin karena memang masjid diharapkan bisa menjadi barometer kegiatan Islam, sehingga ulama-ulama dulu lebih mensolati, lebih senang mensolati di masjid, orang-orang yang alih masjid, dan sebagainya. Jadi intinya, ritual, tradisi solat jenazah di masjid, pertama, bisa membuka celah hilang. Cuman karena mayoritas warga Indonesia adalah syafi'iyah, sedangkan hadis riwat Aisyah itu dikuatkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan An-Nawawi, maka mensolati di masjid, itu tetap baik, dan mendapatkan fadilah, solat jenazah, fadilah, masjid, dan fadilah tempat. Tapi juga, ketika tidak melakukan, itu berarti mengikuti riwayat Imam Abu Hurairah, yang didukung oleh Imam Malik, dan Imam Ahmad bin, Imam Hanafi, sehingga semuanya bisa dibenarkan, jangan sampai menyalahkan. Kalau saya, termasuk orang awam, maka kita ikuti guru-guru kami, pendahulu kami, ketika jalan di masjid, tidak apa-apa. Sekian, mudah-mudahan jadi pertimbangan hukum, jadi tambahan wawasan, kalau ada salahnya, mudah-mudahan Allah yang memaafkan. Nah, menunggu kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.